Jadi cuma dua baik Jafri Lalu dia menggunakan stiker Assalamualaikum Ketika dia memulai percakapan Apakah wajib kita untuk menjawab salam Sedekah ini kalau pacak kita jangan asak sedekah Sedekah itu dapat pahalo Cuma kalau asak sedekah pahalonya dikit Kalau ada duit kita ada niat untuk bersedekah Kita belajar dulu ilmu tentang sedekah Supaya pahalo nyoba banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Melanjutkan dari pembacaan dalam kitab Riyadus Salihin Kita masih di dalam bab Ad-dalalah ala khair Wad-du'a ilahu dan awdolalah Yaitu memberikan petunjuk Ataupun mengajak orang lain Untuk melakukan daripada kebaikan Di hadith yang keempat Hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhum Beliau Anas bin Malik Sebagai mana yang sering Kita dengar cerita tentang beliau Adalah seorang anak Yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Oleh Ibu Ndanyu yang bernama Ummu Sulem Jadi Anas bin Malik Ini punya ibu namunnya Ummu Sulem Ummu Sulem ketika mengetahui Kedatangan Rasulullah sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Dari kota Mekah Beliau tiba di kota Madinah Dan banyak sahabat-sahabat Ansur Yang memberikan hadiah Kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Ummu Sulem Tidak memiliki apapun Untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Maka beliau Membawa anak beliau yang tercinta Yaitu Anas bin Malik Lalu dihadapan Rasulullah sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Ummu Sulem mengatakan Wahai Rasulullah Seluruh sahabat Ansur Mayoritas mereka telah memberikan hadiah kepada Antum Adapun aku maka tidak memiliki apapun Kecuali ini anak yang bernama Anas Maka izinkan Anas bin Malik Untuk aku hadiahkan kepada engkau Dan engkau dikhidmahkan Yaitu Anas bin Malik menjadi khadim pembantu Daripada Rasulullah sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Waktu dihadiahkan Waktu beliau diserahkan kepada Nabi Umur Anas bin Malik berumur 10 tahun Maka sampai Nabi Muhammad wafat Usia beliau Anas bin Malik berumur 20 tahun 10 tahun beliau berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Jadi karena beliau adalah salah satu daripada pembantu Nabi Muhammad Maka secara otomatis banyak kejadian-kejadian Yang dilihat oleh Anas bin Malik Yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Salah satu daripada kejadian tersebut Apa yang akan kita dengerkan dari Apa yang diceritakan langsung oleh Anas bin Malik Beliau menceritakan Annafatan Sesungguhnya seorang pemuda Jadi Fata disitu artinya pemuda Kalau ada kita punya anak namanya Fata Artinya pemuda Kalau diunjuk hak Fata Maka lainnya arti daripada Fata itu pembuka Jadi Fata tanpa huruf H artinya pemuda Kalau Fata, eh Fata Hilah Gila akan kita dengernya Atau Universitas Islam Negeri Raden Fata, itu kan ada haknya Fata itu artinya pembuka Kalau dengan bahasa agam Kalau dengan bahasa kita, Fata Eh Fata lain cerita Eh lain cerita Jadi Annafatan Seorang pemuda Min aslama Yang pemuda ini berasal dari Qabilah Aslam Salah satu Qabilah yang berada di kota Madi Madinah Qala sahabat Fatan min aslam Yaitu pemuda dari aslam ini Dia ngomong kepada Rasulullah S.A.W Apa dia omongannya? Ya Rasulullah Duhai Rasulullah S.A.W Ini sesungguhnya aku Uridul Ghazwa Menginginkan Lul'al Ghazwa Menghadiri ke perang Jadi Katanya Fatan ini Kata pemuda dari aslam ini Kepada Nabi Wahai Rasulullah Ini Uridul Ghazwa Kamu itu Belajarlah bahasa Arab Karena bahasa Arab ini bahasa teroris Kata orang libegal ini kan Katanya bahasa Arab bahasa teroris Makanya belajarlah Belajarlah bahasa Arab Biar kita disematkan jadi teroris galo-galo Jadi Banyaklah kita jadi kan Ini Sesungguhnya aku Uridul Menginginkan Jadi kalau bahasa kita Aku nak Aku nak itu bahasa Arabnya Ini Urid Gampang gak? Kalau kita ngomong Aku nak Nak Aku nak Itu artinya Apa bahasa Arabnya? Ini Urid Nah apa lah? Sekarang bahasa Arab Ini Uridul Aku Pengen Aku nak Apa yang dipengen Kenyu? Al Ghazwa Pengen Melok Perang Jadi fatan ini Curhat sama Rasulullah Wahai Rasulullah Anak ini Pengen Yang melok perang Anak ini Pengen Yang berjihad Fisabi Fisabilillah Nah Walai Samaiya Ma Atajah Atajah Hazubihi Dan Walai Samai Aku Ida Punyo Walai Samai Aku Ida Aku Ida Punyo Ma Sesuatu Atajah Hazubihi Yang Aku Biso Jadikan Bekal Bihiding Dengan Sesuatu Tersebut Jadi Ceritanya Pemuda Ini Ida Katik Mo Modal Nak Berperang Ida Katik Modal Bukan Nak Berdagang Jadi Beliau Ini Datang Kepada Rasulullah Minta Dicarikan Solusi Pengen Melok Perang Tapi Ida Katik Mo Modal Ugetinya Ustadz Emang Haruskah Kita Berperang Ini Ada Modal Tentu Tentu Perang Ini Butuh Mo Butuh Modal Dan Termasuk Modal Terbesar Sampai Zaman Sekarang Ini Adalah Modal Untuk Bepe Bepegang Melih Senjatonya Untuk Bertahannya Untuk Ketahanan Pangannya Jadi Kalau Misalnya Bepegang Itu Ida Gampang Banyak Butuh Persiapan Persiapan Yang Penting Mental Yang Kedua Makan Yang Ketiga Senja Senjato Kalau Punya Mental Makan Senjato Kanyut Jadi Mental Itu Nomor Satu Kemudian Ada Makanan Ada Senjato Tak Ketik Mental Mundur Jadi Tiga Tiga Ini Apa Syarat Syarat Yang Harus Dibiliki Kalau Nak Perang Maka Sahabat Ini Ngomong Sama Rasulullah Mak Manola Nabi Solusinya Kalau Aku Pengen Nian Ngebet Nian Untuk Hadir Perang Melok Jihad Fisabilillah Tetapi Walaysa Ma'iya Ma'atajah Hazubihi Ana Idak Punyomo Modal Bekal Untuk Perang Maka Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Menjawab Ini Cerita Diceritakan Oleh Sahabat Anas Bin Malik Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ikti Fulanan Kata Nabi Ikti Inti Datang Inti Menghadap Fulanan Kepada Fulan Inti Datang Ke rumah Fulan Inti Ngadep Fulan Lalu Fa Innahu Karno Fulan Tersebut Kod Kana Tajah Sebelumnya Dio Sudah Siap Dio Sudah Si Siap 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 Modal Untuk Perang Segalanya Sudah Siap Famar Ridho Tiba Tiba Dio Sakin Jadi Kata Nabi Muhammad Inti Datang Ke rumah Fulan Fulan Itu Sebelumnya Sudah Daftar Sudah Nak Melok Pegang Segalo Galonya Sudah Si Siap Subhanallah Allah Mentakdirkan Sahabat Tersebut Sakin Maka Inti Datang Fakat Tahu Maka Sahabat Dari Aslam Tadi Pemuda Yang Menghadap Nabi Tadi Atas Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menemui Fulan Tadi Fakat Tahu Beliau Pun Berjalan Menuju Rumah Fulan Fatan Fatan Tidak Disebutkan Namunya Siapu Fulan Juga Tidak Disebutkan Namunya Siapu Jadi Apa Namunya Kalau Di dalam Ilmu Hadis Ini Namunya Hadis Majhul Hadis Majhul Apa Maksud Daripada Hadis Majhul Hadis Yang Disitu Ado Namo Sahabat Yang Tidak Disebutkan Disini Ada Dua Pertama Yang Ngadab Nabi Dari Aslam Tadi Yang Kedua Yang Sakit Dua Namunya Namunya Tidak Disebut Oleh Siapa Oleh Anas Bin Malik Oleh Anas Bin Malik Raudi Allah Ta'ala Anhu Jadi Apa Namunya Setelah Rasulullah Memerintahkan Fatan Min Aslama Tadi Untuk Menemui Fulan Beliau Pun Berjalan Setelah Sampai Di Rumah Fakola Sahabat Dari Aslam Tadi Ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Yukri Ukassalam Nabi Muhammad Nitib Salam Nabi Muhammad Nitib Nitib Salam Kirim Salam Untuk Antum Nah Kalau Ada Kalimat Fulan Kirim Salam Untuk Antum Maka Jawabannya Bukan Wa Alaikum Salam Fulan Nitib Salam Buat Antum Jadi Ada Berapa Tiga Fulan Nitib Salam Buat Antum Yang Nyampekan Siapa Ana Disampikkan Disampikkan Kepada Siapa Fulan Salam Siapa Yang Disampikkan Fulan Jadi Adoti Adoti Fulan Nitib Salam Kepada Antum Kalau Kita Yang Disampikkan Salam Tadi Ngomong Wa Alaikum Salam Yang Dijawab Bukan Salam Fulan Karena Kalimatnya Wa Alaikum Atas Anda Assalam Keselamatan Anda Disitu Siapa Ana Yang Nyampeke Jadi Mana Yang Bener Alaika Wa Alaihissalam Alaika Wa Alaihissalam Atau Alaikum Wa Alaihissalam Kalau Yang Nyampeke Salam Itu Siko Kadang Kadang Kita Kalau Berangkat Ke Jakarta Bang Jakarta Ini Nitib Salam Krim Salam Palembang Repot Itu Krim Salam Yang Ngomong Ini Bukan Siko Jadi Kalau Nak Simple Cago Gampang Pas Habis Tahlil Tadi Tuna Ana Tadi Dari Jakarta Wong Jakarta Nitib Salam Galo Samu Antum Ken Kelang Busan Nyawab Nyo Alaika Wa Alaihimussalam Jadi Kalau Nak Nyawab Salam Yang Dikirim Bukan Salam Langsung Salam Yang Dikirim Dikirim Maka Jawabannya Alaika Wa Alaihissalam Kemudian Apa Namunnya Ustadz Kalau Kita WA Sekarang Ini kan WA Ini ada Ada Apa Namanya Stiker Ada Stiker Stiker Ini ada Stiker Assalamualaikum Ada Stiker Wa Alaikum Mussalam Ada Stiker Innalillah Ada Stiker Al-Fateh Banyak Banyak Sekarang Stiker Macem Ada Stiker Weng Lagi Begaun Budak Kecil Lagi Begaun Botak Budak Sekarang Tumbuh Gambut Macem Stiker Nah Kalau Misalnya Ada Weng Yang Japri Sama Kita Japri Itu Jaringan Pri Pribadi Artinya Internal Cuma Kita Sama Dia Antara Aku Dan Kamu Jadi Cuma Dua Jafri Lalu Dia Menggunakan Stiker Assalamualaikum Ketika Dia Memulai Percakapan Apakah Wajib Kita Untuk Menjawab Salam Kalau Pakai Stiker Bukan Dengan Ketikan Maka Tidak Wajib Kenapa Karena Stiker Bukannya Dia Niat Salam Cuma Mencet Jawabannya Pakai Pencet Stiker Waalaikums Waalaikums Salam Nah Beda Kalau Misalnya Pakai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dia Benar-benar Ngetik Ketik Niat Maka Kita Jawabnya Waalaikums Salam Wajib Bisa Pakai Lisan Langsung Atau Bisa Kita Juga Balasnya Pakai Ketik Ketikan Jadi Kalau Hukum Aku Namanya Salam Pakai Stiker Itu Ida Wajib Tapi Kalau Mengetik Diketik Itu Artinya Ketikan Kinayah Ataupun Gambaran Daripada Dia Punya Ucapan Makanya Jawabnya Juga Harus Sempur Harus Sempurna Waalaikumsalam Kita Pakai Ketik Ketikan Nah Anak Ngomong Ini Supaya Kita Tahu Adab Supaya Kita Tahu Tahu Adab Kalau Kita Ngirim Wia Samu Wong Yang Lebih Tua Wong Yang Lebih Seni Dan Wong Yang Pucuk Gitu Gajet Lebih Dari Kito Maka Jangan Mudah Assalamualaikum Makin Stiker Bahasanya Itu Hidak Pantes Ketik Ilan Hidak Susah Assalamualaikum Sempurna Jangan ASS ASS WR WB Nah Kan Jawabnya Malaikat Bingung Ini Apa dia Bahasa Apa Wong Indonesia Paling Pinter Untuk Membuat Singkatan Indonesia Punya Apa Punya Mazia Punya Keistimewaan Segala Apa Disingkat PSBB PPKM Galo Galo Singkatan JAPRI Ada Belajar Online Daring Galo Galonya Disingkat STM STMJ Susu telur Madu Madu Jahe Galo Galonya Disingkat KKN Apa dia KKN Tengah Tengah Besok kuliah Kerja Nyata Atau Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Bukan korupsi Keuangan Negara Besok juga Jadi Macem Nah Alhasil Jadi Kalau kita Nak Salam Kepada Wong Yang Lebih Tinggi Jangan Kita Maki Yang Singkat Singkat Ataupun Maki Stiker Karena Itu Ida Pantes Kemudian Yang perlu Perhatikan Masalah Apu Kalau Ada TMD Kalau Ada Berita TM TMD Telah Meninggal Dunia TMD Jadi Baca Yang Maka Maka Dijuluki Ali TM TMD Nah Kalau Sudah Ada Innalillahi wa inna ilahi roji'un Telah meninggal dunia Fulan-fulan macam-macam kan Kaya mulai kami grup tuh Innalillahi 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 Atau Al-Fatihah Yang makin stiker-stiker itu Yahabib Yahabahib Yahya-yaya Jadi Ahsan Baco Baco dulu Sudah baco Baco kan Fatihah Atau itu inti Apa namanya Copypaste Karena sunnah Hukumnya Untuk mengabarkan Tentang berita Mening Meninggal Itu sunnah loh Ya Sunnah Kalau ada orang meninggal Kita siarkan kabarnya Bukan innalillah Jadi kalau Innalillah Dipocok Kayak dibawah tuh Segerum Innalillah Allahumma filahu wa rahmu Itu Doanya Padahal copypaste Copypaste Dibaco lagi Jujur Kamu maco Tak pernah Pernah Misalnya banyak-banyak Allahumma filahu wa rahmu Wa afi wa afan Wa penuzulahu wa Kita cuma copypaste Dibocok Nah kan Tidak pernah kita baca Daripada copypaste Untuk doa Dan seterusnya Maka Lebih baik kita berdoa Secara lisan Yang kita copypaste Jangan innalillahnya Tapi ber Beritanya Biar Biar lebih Banyak paha Lebih yang lebih Banyak pahal Cuma kadang-kadang Mungkin cak ini Niatannya tadi Kalau misalnya Aku tidak Nulis di grup itu Ustaz Becah Ada kesamnya Aku tidak berbela Sengkawa Ada Berbela Sungkawa Jadi misalnya Segrup Dari grup itu Ada anggota grup Aba atau ibunya Meninggal Kalau kita tidak Nulis innalillah Seakan-akan Kita ini Tidak Perhatian Ada mungkin Itu kan Kalau inti takut Itu lebih baik Japri Lebih baik Japri Insyaallah Min ahlil Min ahlil Min ahlil jannah Selesai Jadi Lebih baik Kita yang Dikopi Berita Tentang Wafatnya Fulan Dibandingkan Ngopi Innalillah Dan seterusnya Sedangkan Kita tidak Membaco Nah ini Ini kurang bagus Pahalunya Kurang banyak Kemudian Balik ke cerita tadi Sahabat Dari aslam Tadi ngomong Sama Wong Yang diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Dihadap Yaitu Omongannya Rasulullah Yukriuka Assalam Nabi Muhammad Kirim Kirim Salam Dan beliau Ngomong Nitib Omongan Sama antum Aktini Berikanlah Kepada Aku Aku ini Maksudnya Ana Yang disuruh Nabi untuk Datang ke inti Berikanlah Aktini Berikanlah Kepada Aku Alladzi Tajah Hastabihi Apa Apa Yang Engkau Sudah Persiapkan Untuk Perang Apa Yang Sudah Engkau Siapkan Untuk Perang Galo Galonya Kato Nabi Njuk Ke Aku Intikan Sakit Jadi Apa Apa Yang Sudah Disiapkan Itu Sudah Pacat Juga Digawa Nah Sekarang Ana Sehat Ana Sehat Ana Pacat Hadir Perang Cuma Kendalanya Ana Ida Katik Bekal Nah Kita Berbagi Pahalo Apa Dia Berbagi Pahalanya Ana Hadir Perang Inti Yang Modal Ana Nah Ini Apa Penanaman Modal Akherat Jangan Dunia Baca Anam Modal Dunia Ada Istilah Nanam Modal Kita Punya Duit Tapi Dak Punya Keahlian Untuk Berniaga Atau Ada Duit Tapi Dak Ketik Waktu Untuk Berdagang Maka Kita Nyari Yang Dia Punya Ahli Punya Waktu Yang Dia Dak Ketik Duit Atau Dia Kurang Kurang Duit Kita Tunjuk Kedio Nah Gage Urusan Hasilnya Kita Bagi Bagi Hasil Nah Ini Kalau Diniatkan Pahalo Dapet Pahalo Kalau Diniatkan Ibadah Kita Menjadi Apa namanya Penyalur Rezeki Untuk Dirinya Dan Keluarganya Dan Juga Kita Dapet Pahalo Apa Dio Pahalo Mencari Rezeki Juga Untuk Diri Kita Dan Keluarga Ini Ini Dalam Muamalah Ado Yang Namanya Bagi Hasil Atau Saling Memberikan Modal Di Dalam Ibadah Pun Ado Ado Yang Diyo Sakit Ida Pacak Melok Perang Tapi Dio Punya Bekal Punya Modal Sehingga Dio Ida Biso Melok Perang Diberikan Modal Bekal Kepada Yang Sehat Maka Apa Kata Sahabat Tadi Kata Sahabat Yang Sakit Tadi Beliau Ngomong Ya Fulana Ya Fulana Wahai Istriku Tidak Disebut Kenamu Adu Tiga Tidak Tadi Fatan Yang Kedua Fulan Yang Ketiga Fulana Ya Fulana Wahai Istriku Aktihi Berikanlah Kepada Dirinya Alladhi Tajah Hastubihi Yang Tadinya Aku Siapkan Untuk Aku Perang Walat Tahbisi Min Hushai'ah Sedikitpun Jangan Kau Simpen Simpen Dia Omong Ibat Tino Masalahnya Kan Namanya Ibat Tino Ini Kalau Hobi Nyingiti Sedikitpun Jangan Disisau Ke Galonya Karena Ini Perintah Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallahu Wasallam Seluruh Kau Enjukkan Kepada Dio Jangan Kau Simpen Sim Jangan Kau Simpen Simpen Fawallahi Demi Allah Kata Sahabat Tadi La Tahbisi Min Hushai'an Jangan Engkau Simpen Sedikitpun Fayubarok Lakafihi Maka Hartamu Akan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maksud Daripada Ucapan Ini Jangan Kau Ngiro Maksudnya Sahabat Lanang Yang sakit Tadi Jangan Kau Ngiro Kalau Misalnya Kau Berani Untuk Nyingiti Sesuatu Yang Harusnya Dikeluarkan Kau Sembunyikan Sesuatu Yang Harusnya Disalurkan Kau Mengharapkan Apa Yang Kau Sembunyikan Yang Kau Singitkan Tadi Supaya Menjadi Tiba Banyak Tidak Bakal Katanya Sahabat Tadi Jangan Kau Ngiro Yang Kau Sembunyikan Karena Kau Mengharapkan Daripada Banyaknya Itu Akan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kau Pengen Berkah Caronya Galo Salurkan Keluarkan Sesuai Dengan Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Was Sallam Hadirin Mustami'in Rahimani War Rahimakum Allah Dari Hadis Ini Pertama Yang Bisa Kita Ambil Mak Mano Nabi Muhammad Menjadi Petunjuk Memberikan Petunjuk Memberikan Apa Namanya Arahan Kepada Sahabat Dari Aslam Untuk Datang Kepada Sahabat Yang Sakit Tadi Sehingga Sahabat Yang Sakit Bisa Dapat Pahalo Dan Fatan Itu Juga Bisa Dapat Pahalo Pertama Fatan Pengen Pegang Ida Pacak Biar Dia Pacak Pegang Maka Dia Butuh Modal Modalnya Dari Yang Sakit Siapa Yang Dapat Pahalo Dua Duanya Pertama Fatan Dari Aslam Dia Pacak Pegang Yang Kedua Sahabat Yang Sakit Danya Meskipun Tidak Hadir Perang Tetapi Dia Modali Untuk Berperang Maka Mereka Dua Duanya Dapat Pahalo Dan Yang Mendapat Pahalo Selanjutnya Adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Pas Didatangi Oleh Fatan Min Aslam Tadi Beliau Idak Punya Apa Apa Anak Ini Nabi Pengen Pegang Cuma Dakat Duit Kenapa Nabi Mengarahkan Kepada Fulan Karena Nabi Idak Punya Jadi Nabi Idak Punya Apu Apu Kalo Nabi Punya Selesai Urusan Tapi Nabi Saat Didatangi Oleh Fatan Min Aslam Memang Idak Punya Apu Apu Kalo Nabi Punya Pelah Inti Tenang Be Galuh Galuh Urusan Nana Nah Itu Galuh Kebiasaan Nabi Tetapi Ini Kejadian Nabi Nabi Muhammad Idak Memberikan Apapun Kepada Fatan Tetapi Yang Memberikan Kepada Fatan Tadi Adalah Yang Sakit Marib Yang Sakit Tadi Yang Memberikan Hartonya Kepada Fatan Nabi Idak Sedikit Memberikan Harto Tetapi Nabi Mengarahkan Mengarahkan Fatan Untuk Datang Kepada Wong Yang Sakit Maka Yang Sakit Dia Mendapatkan Peluang Untuk Memberikan Modal Perang Kepada Fatan Dia Dapat Pahalo Dan Nabi Dapat Pahalo Jadi Tiga Tiga Pertama Fatan Yang Kedua Wong Yang Sakit Fatan Pahalo Perang Yang Sakit Pahalo Ngejuk Modal Nabi Muhammad Pahalo Karno Menjadi Pembuka Peluang Bagi Yang Sakit Untuk Melakukan Atau Memberikan Modal Nah Ini Keuntungan Daripada Wong Yang Memberikan Petunjuk Kepada Wong Lain Untuk Melakukan Daripada Keba Keba Terus Sikok Lagi Yang Dapat Pahalo Siapa Anas Bin Malik Yang Dapat Pahalo Anas Anas Bin Malik Anas Bin Malik Modal Nenger Modal Nenger Modal Nyinguk Makanya Lemak Nian Kalu Inti Modal Nenger Modal Nyinguk Yang Didenger Yang Dijinguk Itu Majelis Tapi Kalu Yang Dijinguk Modal Nenguk Kan Biasanya Kalo Ado Dildilan Jangan Lu Nenguk Nenguk Misalnya Ada Benigu Tanah 3 Hektar 5 Hektar 7 Hektar Dan Seterusnya Yang Nenguk Ini Dapat Komisi Maki Sin Atau Maki Son Komisi Itu Maki Sin Atau Son S Ida Maki Apa S Karena Bahasa Indonesia Sin S 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 Jadi Apa Namun Upanengel Upanengel Rado Itu Kalu Diurusan Mu'amalah Tidak Masalah Tidak 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 Komisi Jatuh Tidak Kalo Memang Tidak Dari 5% Tidak 5% Tidak Besar Jadilah Makelar Makelar Nah Ini Anas bin Malik S 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 Sahabat Itu Datang Dihadapan Rasulullah Beliau Duduk Diem Sedikit Pun Tidak Ngomong Apa Yang Terjadi Dialog Itu Cuma Antara Nabi Fatan Min As Aslam Nengel Diceritakan Kemudian Apa Namanya Dia Fatan Min Aslam Ini Berangkat Kepada Kerumah Fulanan Tadi Yang Disuruh Oleh Rasulullah Anas bin Malik Melok Melok Supaya Dia Nyi Nyi Mak Manun Ceritanya Makanya Dia Paca Nyi Token Cerita Beliau Ini Kalau Dalam Hadis Namanya Riwayat Kalau Cerita Dalam Hadis Namanya Riwayat Riwayat Yang Diriwayatkan Oleh Anas bin Malik Ini Juga Dapat Pahalo Untuk Anas Apa Dia Pahalo Ngenjuk Tau Kita Ilmu Bahwasanya Yang Dapat Pahalo Itu Bukan Yang Ngawi Kenyobai Tetapi Juga Akan Mendapatkan Pahalo Yang Memberikan Petunjuk Agar Bisa Melakukan Daripada Keba Kebaikan Jadi Yang Namanya Pahalo Itu Banyak Bertebar Dimano Yang Penting Kita Tau Mak Mano Jalan Mak Mano Jalannya Makanya Hadirin Mustami'in Rahimani Warahimakumullah Bagi Antum Yang Diberikan Kelebihan Harto Kalau Ada Kelebihan Harto Kalau Nak Berbuat Berbuat Baik Jangan Dulu Berbuat Baik Kecuali Kita Tau Ilmunya Ilmunya Dulu Misalnya Anak Ada Duit Nak Sedekah Sedekah Ini Ilmu Tentang Sedekah Supaya Pahalonya Banyak Supaya Pahalonya Banyak Kalau Kita Tidak Tau Ilmunya Maka Kita Tanya Sama Yang Ngerti Sekarang Misal Misal Anak Punya Duit Anak Punya Duit Duit Yang Anak Posken Untuk Sedekah Dalam Sebulan Itu Satu Juta Satu Juta Itu Berapa Eko Enam Kenapa Enam Seribu Kali Seribu Seribu Kali Seribu Jadinya Seribu Itu Nol Tiga Dikali Seribu Seribu Itu Nol Nol Tiga Jadi Se Sejuta Eh Manjang Ketali Kelambu Nah Anak Punya Duit Sejuta Anak Posken Untuk Sedekah Sebulan Sekali Kalau Anak Berikan Misal Sejuta Ini Anak Buat Apa Namanya Nasi Kotak Misalnya Nasi Kotak Anak Bagi-bagikan Di jalanan Anak Njuk Kepada Siapapun Anak Temui Yang Anak Temui Dapet Itu Pahalo Dapet Dapet Pahalo Sejuta Sejuta Tadi Misal Anak Misal Ke Pondok Pesantren Anak Ke Pondok Pesantren Anak Cari Kiro Di Pondok Pesantren Ini Ado Anak Yang Pinten Yang Diyonyo Itu Kurang Mampu Jadi Jangan Yang Kurang Mampu Anak Yang Pinten Yang Diyonyo Kurang Kurang Mampu Oleh Pengurus Pondok Tadi Ado Namunyo Misalnya Z Namunyo Z Z Ini Diyonyo Pinten Galak Ngapal Luang Biasa Nah Diyonyo Kurang Mampu Kalo Diyonyo Kurang Mampu Ida Pinten Nah Ini Namunyo Layamud Walayahya Layamud Walayahya Ida Katik Mutu Ngabis Ke Biaya Ida Katik Mutu Ngabis Ke Biaya Anak Bukannya Ini Bukannya Apa Membeda Bedakan Di dalam Kitab Zakat Memang Dibedakan Boleh Kita Memberikan Zakat Kepada Anak Anak Santri Pondok Pondok Pesantren Yang Belajar Ilmu Syariah Yang Mereka Itu Miskin Tapi Syaratnya Siko Apa Diyo Diyo Ada Peluang Untuk Menjadi Pejuang Nabi Muhammad Jadi Diyo Pinten Kalo Diyo Ida Pinten Ida Pinten Ya Sudah Jangan Banyak Kebiaya Untuk Diyo Lebih Baik Kita Fokus Sama Yang Pinten Yang Ida Mampu Nah Ayah Nen Dapat Namun Zed Tadi Pinten Tapi Kurang Biaya Kurang Biaya Jadi Anak Istilahnya Jadi Orang Tua Orang Tua Kiro Kiro Pahalo Ini Sama Pahalo Ini Besar Mana Yang Anak Menjok Melih Sejuta Itu Anak Jadi Nasik Kotak Kalo Nasik Kotak Itu 10 Rp Kalo Sejuta Dapat Berapa 100 Kotak Bagai Bagai Dapat Ini Macem Macem Tak Sebutkan Profesinya Sikok Lagi Anak Jok Kepada Cuma Sikok Cuma Diyo Santri Pondok Pesantren Pinten Yang Kedepan Diyo Ada Peluang Untuk Menjadi Pejuang Nabi Muhammad Mana Lebih Besar Pahal Tentu Yang Kedua Nah Kita Kalo Nyingok Kuantitas Ini 100 Ini Sikok Uang Ini 100 Uang Yang Dibantu Tapi Ini Sikok Uang Jangan Dijingok Kuantitas Jangan Dijingok Jumlah Tetapi Dijingok Kualitas Kualitas Sedekah Ini Lebih Besar Kenapa Lebih Besar Karena Diyo Itu Bermanfaat Kelak Kedepan Untuk Untuk Umat Apalagi Misal Anda Bukan Menghalangi Kamu Untuk Berbagi Itu Jatuh Berbagi Cuma Coba Pekin Lagi Apalagi Misal Yang Dijingok Ketua Misalnya Hari Jumat Minta Maaf Yang Dijingok Ketua Adalah Weng Yang Misalnya Dijingok 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 Kesian Kadang Kadang Sama Luncow Bulu Eh Kalau Macem-macem Zaman Sekarang Nah Weng Weng Itu Kita Makan Kan Sayang Lebih Baik Kita Yang Menikmati Layak Kulutu Amakum Illa Takiyun Kata Rasulullah Nabi Yang Ngomong Bukan Bukan Ali Yang Ngomong Nabi Muhammad Walayak Kulutu Amak Illa Tagi Jangan Ada Yang Makan Makan Kita Kecuali Yang Bertakwa Jangan Ada Yang Makan Makan Dari Kita Kecuali Yang Bertakwa Kenapa Nabi Ngomong Seperti Itu Karena Makan Kanan Ini Bakal Jadi Tenago Kalau Yang Makan Yang Ida Bertakwa Tenagonya Saluran Maksiyat Kita Maksiyat Laju Beda Kalau Yang Makan Yang Bertakwa Enjuhilah Sekenyang Semakin Kuat Semakin Bagus Semakin Dipakinya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ini Apa Namun Kalau Kita Jengok Kisah Ini Bisa Kita Ambil Makman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatur Mengatur Sahabat Yang Sakit Itu Supaya Dapat Pahalo Yang Besak Disalurkan Kepada Wong Yang Pengen Melok Perang Tapi Ida Katik Du Ida Katik Du Ida Katik Mo Ida Katik Modal Maka Ini Jadi Pelajaran Untuk Kita Sedekah Itu Baik Tetapi Lebih Baik Lagi Kalau Sedekah Itu Kita Post Kita Berikan Kepada Wong Yang Terba Wong Yang Terbaik Kita Tahu Wong Yang Terbaik Adalah Wong Yang Bertakwa Wong Yang Ahli Ibadah Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Ilmu Yang Kita Dapatkan Pada Malam Hari Ini Ilmu Yang Barokah Ilmu Yang Bermanfaat Dan Kita Harap InsyaAllah Kita Semua Menjadi Pejuang Da'wah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Sohbi Wassalam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh